assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama kami dunia burung channel ini panasnya elok teman-teman panas banget ini salah satu burung lah ini burung ya terbarulah tapi burung rekondisi ini selain dan jani lah kalau biar-biar ini manoknya prestasi nanti-nanti pokoknya krep juara terus apa mungkin trouble lah kondisi terus saya beli nah ini burung ini kondisinya campur aduk teman-teman birai emosinya buangat apa dan yang paling yang paling mempengaruhi banget karena kondisinya itu ya bulunya itu enggak tuntas mabung jadi masih apa bulu tuanya itu banyak banget teman-teman jadi walaupun nanti dicoba dilatih digantang pun pasti enggak kondisi pasti kerjanya enggak masing-masing karena apa bulunya Emang apa bulunya yang tua masih banyak banget bulu bulu sayap apalagi ekor tua bulu sayap hampir semua kepala badan juga ada dan kadang ada netes 1212 nah ini PRnya gimana ya banyak PRnya ini untuk solusi dalam mengantisipasinya biar nanti bisa enggak semakin drop atau biar cepat kondisi ya yang paling bagus itu ya ditunggu mabung dulu ditunggu mabung tuntas ya omeng koras bingung main sih kek ibaratnya begitu biar cara ini mabung tuntas nanti saya kasih tahu lah tapi yang pasti kenapa kok bisa kemarin mungkin gagal mabung atau apa nah ini biasanya kalau cenderung gajah mabung ini biasanya saat mabung enggak belum tuntas dimainkan nah itu kadang bikin awas bikin gak tuntas jadi mandik lemabung ini lihat burung-lihat burung lain aja dia faktor naruh tapi kan dirai dia enggak kondisi teman-teman ini digantang pun dia juga begitu nah ini emosi sama tangan ngejar galak-galak minta ampun temen-temen nanti bisa sembuh bisa nanti proses kalau untuk materi jadi jadul tapi volumennya install volumennya apa yuk nyekit-nyekit kenapa kok bisa gagal mabung nah biasanya itu tadi di apa belum selesai pesusun digantang nah jadul biasanya begitu terus kurang nyaman diri lemah biasanya gitu kebanyakan ef terlalu over terlalu dikencengi nah itu misalnya malah begitu mabung enggak tuntas tapi malah jadi dirai emosi di kandang dikodong jadi malah apa namanya awalnya pengen muni soalnya ini burungnya tipikal munian zamang muni jadi harus pada-pada mengatur efnya temen-temen soalnya kalau tidak diimbang dengan ef dan penyemburan dan apa pemandian juga nanti gagal mabung jadi mabung itu enggak enggak apa enggak normal lah enggak seperti biasanya jadi malah ya beginilah kurang kondisinya jadi begini campur aduk ini proses temen-temen proses nanti kalau yang kayak gini biasanya kalau saya biasanya ya tetap semua bulu harus tuntas dulu kalau saya jadi mungkin apa dicoba dimainin atau di dilatih kayaknya tetap belum kondisi belum mau kerja bagus paling-paling tetap ditunggu mabung biar apa biar tuntas dulu kalau nunggu emang lama ini kalau apa namanya kalau nunggu ekornya lepas semua sama sayap itu mungkin lama ini tiga bulan pun mungkin belum 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 mau turun semua ini mungkin akan dieksekusi paksa ini biasanya ngono mabung ben cepet dieksekusi paksa dieksekusi paksa tapi jangan ditiru biasanya kalau dieksekusi itu saya jabutin semua temen-temen sebenarnya ini jarang saya share jarang saya kasih tahu tapi kalau temen-temen bantul biasanya udah biasa saya kasih tahu begitu mereka di jabuti jadi bareng mabungi jadi aman lagi yaitu di jabut jadi ekornya di jabut paksa di jabut paksa kalau perlu sayap juga sayap juga di jabut paksa soalnya apa ini sayapnya itu ini apa tua semua sayapnya itu jadi mau nunggu ya nanti lama temen-temen soalnya kalau untuk bulu badan udah halus udah apa bulu badan udah ada bulu baru punggung terus kepala pokoknya campur adu lah ini nanti kalau nggak diimbangi paksa jabut nanti lama begitu sih biasanya kalau saya tapi kalau saya kondisikan nanti dia mau apa saya kondisikan yang dia mau mabung ya udah malas penerang dan gitu ya sehingga begini inilah salah satu contoh kondisi yang kirahi emosi burungnya enggak apa factor tapi enggak enggak kondisi jadi masih perlu proses sebenarnya burungnya bagus ini kalau dipaksa main pun nanti trouble tetap tetap enggak mau jalan maksimal tetap itu mungkin satu-satu gini mungkin bisa bayang saat saya kondisi memang begitu Hai kalau untuk tonjolan ini ada tengket butoh ada kunti tonjolannya terus ada apa gereja longset ini juga jadi lagu jadul campur ada lagu kekinian nah ini kayaknya keluar saya mau tiga kali temen-temen kalau besinya dia Insyaallah ini manu aman soalnya dulu memang prestasi kata yang punya temen dulu memang semangannya aman lanjut katanya tapi saya lihat dari kondisinya karakter burung emang harusnya burung mau nangket sekalanya minta ampun volumenya nyokit jadi kandes silah temen-temen kandes prosesnya kalau kalau saya itu tetap bulu harus apa Tentas semua dulu baru boleh saya latih dengan ditelateni lah nanti kalau dipaksa tetap dia nggak maksimal terpasti itu harus ditek di track sini tetap gacor tetap gacor saya udah udah berulang kali rawat yang burung yang model seperti ini yang gagal mabung yang emosi bilahi itu emang kalau dipaksa memang belum belum mau tapi prosesnya itu ditenangkan dulu bikin nyaman dulu kondisi enak terus fit itu baru nanti bisa jalan sabarlah kalau umur ini udah udah medan temen-temen ya umur udah tua ya emang ini orang burung lama burung prestasinya banyak benarnya ya saya suka aja nanti sambil buat master trotolnya barangkali tengkeknya mau kerekam di trotolnya biasanya kalau beja tengkeknya itu mau berulang-ulang ini burung yang aku beli kemarin tuh pakai bumbung temen-temen jadi aku kasih di tempat bumbung terus di bawah sini lebih dari bumbung langsung aku kasih kandang yang biasa itu yang replika itu bukan yang kosan tetap mau gacor dan kemarin apa itu langsung aku pindah kosan ada kosan yang slow tetap mau gacor burungnya bandel lah sini bandel munian bener burung yang bandel munian itu sebenarnya rawatannya enak kalau kita tahu karakter yang bener-bener pas tapi kalau dipaksakan kalau kondisinya belum fit dipaksakan ya ada trouble gini apalagi ini begal mabung nabungnya belum dikasih tuh riskan banget teman-teman jadi untuk teman-teman yang mempunyai jendet yang baru mabung baiknya ditunggu mabung dulu aja nah tidak apa tidak trouble ini walaupun dia mau disetting apapun tetap dia berpondisi mungkin-mungkin nanti onceling dikantang bisa-bisa bayak bayak itu bukan bayak apa namanya bukan bayak karena karakterat apa karena bayak nggak kondisi jelas itu kadang bayak karena birai dikantangan lihat lawan juga itu bayak belum kuat tenaga bayak pasti begitu maka dari itu ya dikondisinya dulu proses ya belum bisa memastikan tapi yang penting kalau saya ini mabung tuntas dulu mungkin kalau tutak saya tunggu mungkin satu bulan lah atau berapa belum lepas ekor atau sayap mungkin paksa hehehe eksekusi paksa ya Mas misalnya di jabuti hahaha biasa ngondokinya cepet Oke dulu teman-teman ini salah satu contoh burung yang apa efek dari gagal mabungnya nggak tuntas jadi efeknya gini jadi emosi belahi nggak kondisi cowoknya aturan burung faktor tapi dia nggak kondisi ngawur ini enak enak mapan kayak enak dia anteng tapi kalau udah kumat ya gitu kondisikan dulu teman-teman pelan-pelan sambil nanti buat master dulu dan nunggu mabung gitu aja bisa juga juga begitu sering saya yang apa sering saya rawati burung kayak gini emang kalau belum ketemu ya tunggu mabung baru ketemu enak itu jadi sabar kalau mapan soalnya enak temen-temen lagunya itu yang selesai oke gitu dulu temen-temen sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya dan tetap semat rawat channel temen-temen biar menjadi apa juara hehehe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati oke 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 selamat menikmati